Kabar gembira untuk saudara-saudara kita di Palestina Kita mungkin baru bisa menginfakkan 50 ribu, 100 ribu Atau senilai bensin yang kita keluarkan dari tempat kita masing-masing ke tempat ini Tetapi Pak Prabowo yang atas kendak Allah juga tidak bisa hadir Sesuai waktu yang kita jadwalkan Beliau menginfakkan 5 miliar rupiah untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina Dan tadi saya juga mendapat informasi dari Pak Cil bahwa selain uang Juga dalam bentuk natura untuk anak-anak dan ibu-ibu di Gaza Palestina Ini baru tahap pertama dan kami siapkan untuk tahun-tahun yang mendatang Sesuai dengan permintaan mereka kita siap untuk menambah beasiswa ini Jelang pencoblosan 14 Februari 2024 mendatang Calum Presiden nomor tua Prabowo Subianto Semakin lantang melawan-lawan-lawannya di pemilihan Presiden 2024 Terbaru Prabowo menyinggung soal nilai 11 dan anggapan yang menilai Gibran Raka Buming Rakel masih bocah cilik Prabowo Subianto mengaku masih sedih lantaran pernah dikasih nilai 11 dari 100 saat debat kedua Capres Adapun nilai 11 dari 100 itu diberikan oleh Capres yang merurut saat Tuan Isbaswedan pada debat tanggal 7 Januari 2004 lalu Prabowo lantas menceritakan dirinya sudah pernah bersekolah ke luar negeri Namun kata Prabowo tidak pernah ada guru yang sejati itu memberikan nilai Ya saudara-saudara Saya sedih sekali kemarin di Jakarta dikasih nilai rendah Saya dikasih nilai 11 dari 100 Saya sudah sekolah ke Amerika, ke Jerman, ke Inggris, ke Swiss Belum pernah ada guru sejahat itu Meski begitu ia tidak ingin terlalu memusingkan nilai tersebut Dia juga mengucapkan terima kasih jika ada pendukungnya yang memberikan nilai 100 dari 100 kepada dirinya Di sisi lain Prabowo Subianto juga membela calon wakil presidennya Gibran Raka Buming Raka Yang dianggap bocah cilik karena usianya masih muda Menurut Prabowo justru setiap kali pelaksanaan debat Cewa Pres elektabilitas Prabowo Gibran meningkat Katanya bocah cilik orang ngerti apa-apa Masih ingusan Sorry ye Ternyata tiap kali beliau muncul di debat Eh kita naik terus Saudara-saudara Hampir semua survei kita sudah satu putaran Tapi kita tidak boleh lengah Kita tidak boleh santai Dia menambahkan koalisi Indonesia Maju diisi oleh orang yang terbaik Prabowo menyebutkan di koalisinya ada Erlangga Hartarto yang adalah Menteri Koordinator bidang perekonomian Ada Menteri Perdagangan Julki Flihalsan yang pernah jadi ketua MPR Termasuk Agus Arimurti Yudhoyono lulusan terbaik di Indonesia di Amerika Jadi saudara-saudara sekalian Saudara-saudara sekalian Yang jelas Kami Kami Prabowo Gibran Koalisi Indonesia Maju Kau lihat itu Toko-toko yang ada di koalisi kami Pak Erlangga Menko Perekonomian Berapa kali jadu menteri Agus Arimurti Yudhoyono Agus Arimurti Yudhoyono Lulusan terbaik di Indonesia Di Amerika Di mana-mana Mereka-mereka semuanya Putra-putri terbaik Indonesia Pak Sultri Hasan Saudara-saudara sekalian Menteri Perdagangan Ketua MPR Berapa gudang pengalaman Dan Anak muda kita Mas Gibran Rakabuming Raka Kita Mengerti Kita faham Bahwa Kengkayaan Indonesia Luar biasa Banyaknya Kita negara-negara sangat kaya Tapi Perjuangan Pak SBY Diteruskan Perjuangan Pak Joko Widodo Bagaimana Kekayaan itu Diamankan Dan dikelola Untuk dinikmati oleh Seluruh rakyat Indonesia Menjadi komoditas Strategik Air menjadi komoditas Strategik PNB Sudah beramalkan Kita akan mengalami krisis air Saya di Kementerian Pertahanan Ada Universitas Pertahanan Di bawah Pembinaan saya Kita Bentuk Sekarang Di Fakultas Teknik Prodi Khusus Hidrologi Ilmu air Kita bentuk Dan kita Satgas air Kita sudah mampu Mencarik air Dengan tepat Kita drill air Dan sudah produksi Di mana-mana Pak ini dapat Apa ini Pak? Becak 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 metrik Anu Listrik Becak listrik Dari siapa Pak? Dari Pak Prabowo Bapak gimana Perusahaan yang dapat Monorogo Gratis atau apa ini Pak? Gratis Jadi Becak listrik ini Program yang Sebetulnya Sudah lama Dinisiasi oleh Pak Prabowo Sebelum beliau Nyapres Sementara ini Tahap pertama Di atas usia 65 tahun ke atas Kenapa? Mereka kan sudah Sangat sepuh Jadi Tenaganya gak ada Harus mengayuh Tenaga ya Becak dengan kontel Jadi kemudian Kita berikan Saya waktu Kusul ke Pak Prabowo Supaya dibuatkan Becak listrik Terima kasih kerana